Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semua Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya Berjumpa lagi bersama bu guru dalam video pembelajaran Sudah siap belajar hari ini? Yuk sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Nah anak-anakku semua Minggu ini kita akan belajar Masih dengan tema tanaman Dengan subtema tanaman hias Tanaman hias adalah tanaman yang ditanam sebagai hiasan Tanaman hias ada yang memiliki bunga sebagai daya tariknya Selain bunga Ada juga tanaman hias yang memiliki daun sebagai daya tariknya Coba anak-anak sebutkan Apa saja tanaman hias yang anak-anak ketahui Betul Tanaman hias ada banyak sekali Misal tanaman hias yang memiliki bunga sebagai daya tariknya Nah diantaranya ada bunga mawar, bunga melati, anggrek, bunga kamboja, bunga kenanga, dan masih banyak lagi Selain bunga, tanaman hias juga ada yang berupa atau yang memiliki daun sebagai daya tariknya Di antaranya ada tanaman gelombang cinta Aglonema, monstera, lidah mertua, dan masih banyak lagi Kalau di rumahnya anak-anak ada tanaman hias apa yang dipunyai? Pasti anak-anak punya banyak tanaman hias di rumah ya Bagaimana caranya merawat tanaman? Betul Tanaman agar selalu tampak indah, sehat, dan segar Tentu harus dirawat Di antaranya adalah dengan disiram setiap hari Diberi pupuk Dan mendapat pencahayaan sinar matahari yang cukup Nah kiranya itu saja pembelajaran kita kali ini Kita sambung lagi minggu depan Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat Selamat belajar anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh